Dalam perjalanannya, kita akan melihat siklus dunia, siklus bisnis dunia selalu seperti detak jantung, naik dan turun, naik dan turun. Itu hal yang wajar. Sehingga bagi kita para pemilik usaha, setiap tahun, jangan pernah membayangkan bahwa bisnis kita akan selalu naik grafiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Pertemuan saya dengan begitu banyak brand membuka wawasan saya, mempelajari bahwa begitu banyak brand membangunnya dengan cara yang berbeda-beda. Saya akan mengajak Anda untuk berpikir kembali tentang proses membangun brand dan hal-hal seru yang belum pernah Anda dengarkan di dalam dunia brand. Banyak brand-brand hebat hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Brand didesign bukan hanya untuk kita mampu bertahan untuk sementara, tapi brand didesign agar kita punya tujuan hidup, minimal untuk anak cucu kita. Ini adalah sebuah konsep di mana kalau kita mempelajari perusahaan dengan pendekatan brand, maka kita akan melihat brand yang akan terus tumbuh dan perusahaan akan terus tumbuh. Inilah episode perusahaan akan mati, tapi brand akan selalu hidup. Sering kali kita suka bingung antara perusahaan dengan brand. Sebenarnya, satu perusahaan bisa jadi memiliki beberapa brand, atau satu brand memiliki atau dimiliki oleh satu perusahaan. Ada dua jenis tipe brand. Satu yang disebut dengan monobrand, yaitu brand yang memiliki satu nama, tapi kemudian dia bisa dikembangkan menjadi berbagai kategori. Contohnya misalnya Hyundai atau Yamaha, itu menggunakan satu nama yang kemudian bisa turun-temurun dijadikan merek motor, bahkan merek piano. Nah, pendekatan yang lain adalah pendekatan multiple brand. Multiple brand adalah perusahaan yang memiliki begitu banyak brand. Orang tua grup misalnya, kalau di Indonesia, atau Marta Tilar Group misalnya, atau misalnya Junilever Group, atau Nestle Group. Mereka adalah tipe-tipe perusahaan yang memiliki begitu banyak brand. Nah, dalam perjalanannya, kita akan melihat siklus dunia, siklus bisnis dunia selalu seperti detak jantung, naik dan turun, naik dan turun. Itu hal yang wajar. Sehingga bagi kita para pemilik usaha, setiap tahun, jangan pernah membayangkan bahwa bisnis kita akan selalu naik grafiknya. Karena setiap brand-brand hebat yang melewati masanya, pasti juga akan melewati pasang dan surut dari perjalanan sebuah brand. Maka melihat brand dalam konteks perusahaan, sama seperti melihat brand dalam konteks detak jantung tadi, naik dan turun, naik dan turun. Dalam perjalanan brand semakin lama, semakin berusia, maka kita akan melihat titik balik atau titik naik turun dari sebuah brand melewati perlintasan kehidupan. Namun demikian, brand selalu akan naik. Brand-brand yang bagus akan selalu melewati perjalanan kehidupan terus dan terus menanjak. Brand bagaikan sebuah angbur yang semakin lama akan semakin kuat dan semakin memiliki nilai. Tentu kita akan tertawa ya kalau kita bicara bahwa brand-brand seperti Nokia mungkin hari ini telah tutup. Atau brand-brand lama yang asli Indonesia yang kini telah tiada. Dan bisa jadi tidak ada pemiliknya atau tidak ada perusahaannya. Tapi kita mungkin akan kaget bahwa suatu saat nanti, 5-10 tahun lagi, banyak brand-brand yang telah hilang itu kemudian hidup lagi dan dibangkitkan oleh perusahaan-perusahaan baru yang notabene mungkin memiliki hubungan kepemilikan dengan brand sebelumnya. Atau bisa jadi brand tersebut dibeli oleh perusahaan lain dan kemudian dikembangkan bisnisnya. Nah, dalam hal ini perusahaan bisa mati. Tapi brand selama dijaga dan dikelola dengan baik, maka dia akan bisa tumbuh dan berkembang bahkan berganti kepemilikan. Oleh karena itu, fokuskan diri kita untuk membangun aset terpenting dalam perusahaan kita, yaitu brand kita sendiri. Ketika kita bisa membangun brand, maka kita bisa memastikan kelangsungan usaha kita secara konsisten bertahun-tahun lewat komitmen dan lewat generasi-generasi berikutnya. Sampai di episode berikut, kita akan membahas lebih banyak lagi soal brand dalam inside branding and everything in between.